Sambut hari ayah nyepi tahun baru Saka 1946, umat Hindu yang ada di kampung Bali Patoman, Desa Watukubu Belibingsari, gelar pawai Ogo-Ogo. Tak hanya disajikan warga sekitar, karena di sepanjang rute di mana Ogo-Ogo diarah, ribuan masyarakat dari berbagai wilayah lain juga ikut mengabadikan momen yang dikelar setahun sekali ini. Sebanyak lima Ogo-Ogo dengan berbagai bentuk diarah keliling kampung dari umat Hindu yang berada di kampung Bali Patoman, Desa Watukubu, Kecamatan Belibingsari, Banyuwangi. Kegiatan yang dikelar pada minggu 10 Maret 2024 itu merupakan rangkaian acara dalam menyebut Hari Raya Nyepi tahun Saka 1946. Mengambil tema Malerupa, lima Ogo-Ogo yang diarah tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian acara sudah terasa beberapa jam sebelum pawai dimulai. Sejumlah pecalang yang dibantu petugas keamanan lainnya sudah terlihat berjaga-jaga di sepanjang rute yang akan dipakai untuk arah-araan. Sementara masyarakat yang akan menonton sudah memandati jalur sekitar satu jam sebelum acara dimulai. Sebelum arah-araan berlangsung, acara diawali dengan doa yang dipimpin toko ada setempat dan dikutu oleh semua umat Hindu yang hadir. Selanjutnya, pawai pun dilakukan yang juga diselingi dengan tari-tarian adat. Kayan Widya sekelian adat kampung Bali Patoman mengatakan, pawai Ogo-Ogo ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyebut Hari Raya Nyepi. Sedangkan Ogo-Ogo yang diarah merupakan simbol kejahatan baik yang ada dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Kayan Widya seberharap setelah acara ini berlangsung, nantinya segala bentuk kejahatan baik yang ada dalam diri manusia maupun lingkungannya dapat dinetralisir. Nyalakan dulu sekarang, salam sejahtera bagi kita semua. Obornya jangan dinyalakan dulu sekarang, nanti mau berapa, takkan dinyalakan deh. Kami, yang ada desa Patoman, akan melakukan kali terbiasa dengan pawai Ogo-Ogo. Pawai Ogo-Ogo adalah merupakan rengetan daripada perayaan Hari Raya Nyepi. Tahun saka, 1946. Ogo-Ogo adalah simbol daripada Kalo atau Butoh Kalo yang dalam hal ini terkait dengan perlaksanaan Hari Raya Nyepi. Butoh Kalo adalah simbol-simbol kejahatan. Kejahatan yang ada di dalam diri kita sendiri maupun kejahatan yang ada di lingkungan kita sendiri. Pada malam hari ini, yang ini harus diatur lebih awal, yang akan diarahkan dari posisi Ogo-Ogo. Dan mudahkan ke segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dan di hal-hal yang bersifat negatif. Pada malam posisi Ogo-Ogo terbiasa terkait dengan perlaksanaan pawai Ogo-Ogo. Sehingga kita pada waktu malam besok harinya untuk merayakan Hari Raya Nyepi, kita bisa terlaksana dengan baik dan hebat. Oleh sebab itu, yang mengharapkan sebagai Tian Adap, banyak Pak Toman mengharapkan dalam perayaan Ogo-Ogo pada malam hari ini, tolong dijaga kebersamaannya, dijaga toleransinya. Sehingga pelaksanaan Ogo-Ogo untuk tahun-tahun ke depan lebih baik lagi. Mungkin itu sekedar yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan pawai Ogo-Ogo. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu sekalian berkenan dan merasa berbahagia. Sekian, terima kasih. Sekian cukup para posisi. Om santu-santu dan eko. Hal senada juga disampaikan adik hardana Kadus Patoman. Pawai Ogo-Ogo ini merupakan rekan kegiatan dalam menyebut Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1946. Dari lima Ogo-Ogo yang diarah ini, tiga di antaranya merupakan suara daerah masyarakat, sedangkan dua lainnya merupakan ide para pemuda yang dibantu donator. Kegiatan hari ini adalah menyambut Hari Nyepi Tahun Saka 1946. Jadi semua masyarakat Hindu itu seluruh Indonesia sebenarnya untuk melaksanakan ini. Tapi itu untuk di wilayah kami sendiri, untuk di desa Patoman Dusun Patoman Tengah lingkup kampung Bali ini adalah mengikuti acara ini. Pak Kadus, tadi itu sebenarnya kenapa sih Pak Kadus Ogo-Ogo itu diarah kegelilingi desa Pak Kadus? Ogo-Ogo. Sebenarnya Ogo-Ogo itu adalah hanya rentetan dari acara untuk hari nyepi ini saja. Untuk memperupamakan itu melawan hawa nafsu. Diumpamakan bahwa Ogo-Ogo itu adalah hawa nafsu yang boleh dibilang, ya menghilangkan hawa nafsu itu ya. Ya diibaratkan dengan Ogo-Ogo. Makanya Ogo-Ogo itu identik dengan muka yang serem ya. Ini yang serem. Jadi itulah. Jadi hawa nafsu seperti itulah ibaratnya. Jadi kalau sudah Ogo-Ogo dikelilingkan, dibakar setelah kita mengadakan upacara itu namanya mecaru di catu sepatu. Itu baru kita melaksanakan upacara Ogo-Ogo itu. Ogo-Ogo itu nanti kita bakar ibaratnya untuk membakar hawa nafsu yang jelek. Itu loh. Dibarakan seperti Ogo-Ogo itu. Oke. Tadi ada berapa Ogo-Ogo sih Pak Kadus? Ogo-Ogo itu ada sebenarnya dari pemuda kita sendiri itu ada dua. Yang satu, dua, tiga, empat, dan lima. Terus inisiatif dari anak-anak kita kecil, ya dari suatu tempeh itu ada tiga Ogo-Ogo. Jadi itu suadaya. Yang tiga Ogo-Ogo itu suadaya sendiri. Tapi yang dua Ogo-Ogo itu kreatif pemuda kita untuk mencari donatur dan dibantu oleh banjar kita sendiri. Oke. Pak Kadus, apa sih, apa ya, kenapa Ogo-Ogo ini kenapa sih Pak Kadus diadalkan tiap tahun? Ogo-Ogo selalu diadalkan di setiap tahun karena kreatif pemuda. Jadi seni kreatif pemuda untuk membuat Ogo-Ogo. Karena di setiap tahun Ogo-Ogo itu berbeda-beda. Dari bentuk dan rupanya itu pasti berbeda-beda. Yang jelasnya Ogo-Ogo itu pasti bedanya dari muka yang seram, yang muka yang ini. Dan kreatif untuk pemuda yang sekarang sudah sangat bagus sekali dengan tahun-tahun yang lalu. Karena apa? Garapan dari kreatifitas pemuda, seninya itu sudah boleh dibilang oke bagi saya. Tema apa Pak yang diambil tahun ini? Tadi temanya malih rupa. Apa itu Pak? Malih rupa itu ada salah satu Ogo-Ogo itu ya tidak satu rupa. Kalau kita tampakkan tadi itu mukanya cantik. Sedangkan di sebelah kanan kirinya itu ada muka yang serem ya. Ada muka dari buta kala, ada muka dari raksasa itu. Jadi lima rupa sebenarnya. Kalau tadi kalau coba siang kita lihat nampak itu. Karena kita malam tidak nampak hanya mungkin muka yang cantik saja yang kelihatan. Pak Kadus, kan tadi juga sempat disebut kalau Patoman ini merupakan desa kebangsaan. Kenapa sih kok bisa disebut desa kebangsaan Pak Kadus? Oke, terima kasih. Jadi desa kebangsaan itu karena toleransi umat beragama di desa Patoman ini sangat tinggi sekali. Karena di desa Patoman ini ada beberapa suku. Ada suku Jawa, suku Sing, suku Bali, suku Madura. Kalau agama itu ada Hindu, ada Islam, ada Kristen, kebetulan di sana ada Buddha. Jadi itulah dengan tidak adanya gesekan-gesekan tentang suatu permasalahan agama, maka desa kita ini disebut desa kebasan. Kemarin kebetulan sempat juga kita dinobatkan jadi kampung Pancasila tingkat kodam. Jadi kebetulan dari angkatan darat mengadakan lomba pada waktu itu kampung Pancasila, kita sampai di tingkat kodam saja. Jadi karena ya itu tidak pernah ada gesekan dan kami selalu saling hormat-menghormati. Baik dari tetangga saudara kita Muslim, saudara kita Hindu, Kristen, itu sangat bertoleransi yang sangat tinggi sekali. Pak, apa harapannya untuk baik kampung Pancasila atau mungkin perayaan ogogoh di tahun ke depan ke depan ya? Kalau harapan kami akan lebih baik lagi satu itu, biar kerukunan tetap terjaga, karena desa kami menyunjung sekali dengan saling hormat-menghormati. Apalagi kepala desa-desa kami itu sudah boleh dibilang sangat mendukung sekali. Baik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Walaupun dari kegiatan itansi seperti kemarin desa kebangsaan, dulu sebenarnya sudah setiap tahun kita diadakan festival kebangsaan. Baru dua tahun, tidak tahu bagaimana lagi, akhirnya diisi dengan kampung Pancasila. Makanya untuk tahun ke depan semoga saja dari pendas tempat, melirik juga untuk tentasi umat beragama kami itu, biar lebih maju lagi. Satu, untuk ogogoh-ogoh kita di dalam perayaan Hari Ranyepi ini lebih maju lagi ke depan, akan lebih terjaga lagi, biar lebih baik dengan hari yang sekarang. Itu harapan kami. Selama kegiatan, semua rakyat acara berlangsung dengan baik hingga proses terakhir di mana ogogoh dibakar yang melabangkan kebakaran terhadap segala bentuk kejahatan dan hawa nafsu. Dari Banyu, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.